Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkembangan pembangunan di Gunung Kidul semakin lama semakin terlihat secara bertahap Dengan potensi pariwisata yang ada, terus dikembangkan akses jalur masuk ke Gunung Kidul melalui beberapa alternatif Termasuk jalur baru, Jalan Tembus, Gunung Kidul sampai dengan Sleman yang beberapa tahun ini sudah terlihat hasilnya Jika antara tahun 2017 sampai dengan 2021 telah terbangun secara bertahap beberapa ruas yang telah beroperasi Yaitu Ruas Gading Playan sampai dengan Ngalang Gedang Sari Ruas Ngalang 2 sampai dengan Ngalang 1 Ruas Gedung Kandang sampai dengan Tawang dan Ruas Tawang sampai dengan Gayam Harjo Sleman Di akhir tahun 2022 ini, Ruas Ngalang sampai dengan Bebung Putat Patuk Gunung Kidul akan segera selesai Dari rencana Jalan Tembus Gunung Kidul sampai Sleman ini, tinggal tersisa Ruas Bebung sampai dengan Gedung Kandang Yang nantinya akan terbagi menjadi 2 paket pekerjaan Yaitu pekerjaan di segmen 2 dan pekerjaan di segmen 3 Di mana rencananya akan diselesaikan tahun depan Sehingga Jalan Tembus ini akan rampung di tahun 2024 Kali ini kita akan melihat kembali progres Jalan Tembus di segmen 4 Ruas Ngalang Gedang Sari sampai dengan Bebung Putat Patuk Gunung Kidul Sepanjang kurang lebih 3,4 km Di ruas ini sudah terlihat pekerjaan pengaspalan, pembuatan saluran air, pembuatan talut pada dinding tebing, dan juga pekerjaan penyempurnaan lainnya Dari video darat dan udara, sudah nampak jalan baru tersebut tersambung penuh Pekerjaan jembatan di Bebung juga sudah menampakkan hasilnya Nampak konsentrasi pekerjaan tinggal di jalur seputar jembatan yang masih terlihat Jika segmen 4 ini selesai akhir tahun 2022 Maka kita nantinya bisa melewati jalur gading, pelayan, sampai dengan Ngalang Gedang Sari Hingga Bebung Putat Patuk di lebaran tahun depan Simah perjalanan saya kali ini Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri Kali ini saya berada di perempatan Ngalang Gedang Sari Yang ke arah belakang saya ini menuju ke Gading dan ke Wonosari Kemudian di sebelah kanan saya ini menuju ke Bebung Putat Patuk Gunung Kali ini kita akan melakukan perjalanan untuk melihat perkembangan update Pembangunan jalan tembus antara pelayan sampai dengan Sleman Kali ini kita berada di segmen 4 yaitu Bebung sampai dengan Ngalang Mari ikuti perjalanan saya Teman-teman sekalian beberapa kali saya sudah mengupdate pembangunan jalan tembus antara Gunung Kidul sampai Sleman Di mana di Gunung Kidul sendiri itu sudah dikerjakan beberapa segmen termasuk dari pelayan ya Dari pelayan di daerah Gading ya sampai dengan Ngalang Gedang Sari ya di mana pembangunan terus dilakukan ya antara Ngalang sampai dengan Bebung ini Masih dilakukan pengerjaan dan pengaspalan juga sudah dilakukan di ruas ini teman-teman sekalian Nah kali ini kita akan mengupdate jalur jalan ruas Ngalang sampai dengan Bebung ini Sudah sampai di mana Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah melewati jalur ini dan Pengaspalan juga sudah dilakukan dan hari ini ternyata di bagian rapian pinggir seluruh air dan juga Tertor juga sudah dilakukannya Beberapa lokasi juga tanggul-tanggul juga sudah mulai dirapikan Karena proyek ini sepertinya di akhir tahun 2022 Akan segera diselesaikan Nah ini terlihat sekali ya teman-teman untuk jalur yang ada disini Untuk ruas ini Beberapa tanggul juga sudah dilakukan pembuatan tanggul ya untuk melindungi longsoran ya teman-teman sekalian Dan beberapa tanggul yang berupa tanah itu dilakukan pembuatan pelindung ya dari vermes besi Kemudian ada yang beberapa yang dilakukan penyemprotan Ada juga yang ternyata dilakukan penambahan batu-batu untuk menahan dari longsoran tersebut ya teman-teman Nah ternyata di yang pernah saya expose ya kemarin seluruhan air yang ada disini atau sungainya itu ternyata dibuatkan ya Seperti yang di sebelah kiri saya ini ya teman-teman Di sebelah kiri ini ternyata sungainya dibuatkan rongga di bawah sini ya di bawah saya ini Coba kita cek bersama-sama ya ruangannya ya atau lokasinya ya Kemarin saya pernah meng-expose disini ya Nah ini ternyata sungainya dipindah disini ya teman-teman Jadi dibuatkan saluran air di bagian bawah ya teman-teman Nah ini ada apa namanya terowongan yang untuk saluran air menuju ke bagian sisi selatan ya Jadi menyambung disini selatan untuk memberikan saluran atau ruang untuk saluran sungainya Ini kalau saya lihat sekitar berapa ini 4 meteran ya lebarnya tingginya mungkin bisa 2 meter Nah teman-teman kita lanjutkan perjalanan teman-teman ya Kita lanjutkan perjalanan teman-teman Jadi beberapa titik sudah dilakukan pengasfalan Dan beberapa titik masih pemadatan ya Baik teman-teman beberapa tempat ini memang banyak yang dikerok ya di jalur ngalang sampai bubung ini Banyak yang dikerok juga ya ternyata Jadi ketika dulu saya berpikir Jalur yang ada disini itu berada di ketinggian gitu ya Ternyata berbeda dengan yang Jalur lintas selatan gunung kitul ya Dimana di jalur lintas selatan gunung kitul itu Memang banyak perbukitan Kemudian dari hasil pengepasan perbukitan itu Dilakukan pengurukan ya teman-teman Kepada lembah-lembah Ini juga sama ya dulu sawah disini teman-teman Di kiri kanan ini dulu sawah ya Yang saya lewati ini dulu sawah Sama sawah pertanian Seperti yang ada di kiri kanan saya ini Dan saat ini sudah Ditimbun dengan tanah dan batuan ya Dan dilakukan pengerasan Untuk selanjutnya Dijadikan jalan tembus ini ya teman-teman Nah ini tadi saya sempat mengambil gambar Sampai disini ada gangguan sinyal Ini akan saya ulang ya Dari sini ya Dari depan sini Untuk pengambilan gambar lagi ya Karena Biar tidak terputus Untuk video drone nya ya teman-teman Yang itu sepertinya diperhalus ya Nah ini lokasinya Di dekat masjid ya Nah ini sudah dilakukan pengaspalan juga disini Dulu saya juga pernah mengambil drone Sebelum ini jalurnya yang lama kan disini Masuknya lewat situ saya teman-teman Oke teman-teman lanjutkan lagi ya teman-teman Kita sudah hampir sampai di SD ngelegi ya Dan sudah terlihat sekali ini Ini karena musim hujan ya teman-teman Jadi Tanah-tanahnya jadi ikut masuk ya Nanti kalau keguyur hujan Dan proyeknya sudah selesai Tentunya sudah akan minggir sendiri-sendiri ya Ini terlihat sangat lebar sekali ya Jalur tembusnya ya teman-teman Dulu Saya Tidak mengira kalau mau lebar seperti ini ya Jadi hampir sama dengan Jogja Wonosari yang jalur utama ya teman-teman Hampir sama dengan jalur utama Dan Teman-teman juga bisa melihat ya Di sebelah kanan saya itu SD ngelegi ya Dan SMP Lima Utatpatu Halo gak salah Disini juga awalnya Merupakan Apa ya Sawah ya disini Jadi persawahan Sekarang sudah jadi jalan ya teman-teman Ini lebar sekali di daerah sini itu Mungkin juga termasuk ini ya Area Rest area gitu ya mungkin Karena Kok tampilannya agak lebar Mungkin bisa untuk Dijadikan Lokasi Apa Rest area gitu ya Teman-teman sekalian Nah ini tanggul-tanggulnya nih teman-teman Yang sebelah kanan ini ya Kiri kanan Ini Karena memang tanah ya Harus dilindungi ya teman-teman Karena menjaga longsoran ya Kalau kita Cek di Jalur Tol Semarang Solos Solo Semarang Kalau gak salah Itu juga seperti ini ya Perlakuan di Apa namanya Dinding-dindingnya itu seperti itu Dia hampir sama Saluran air kiri kanan juga sudah Terus dibarengi ya teman-teman Proyek Progresnya Nah ini tanggul-tanggul pas di depan rumah Ini juga Cukup unik Jadi pemandangan yang menarik gitu ya teman-teman Jadi pas persis di depan Rumahnya terpotong Tanahnya terpotong Nah ini progresnya Jembatannya Nanti kita periksa ya teman-teman Tadi saya sempat berbincang-bincang Dengan penduduk disini ya Yang rumahnya baru dibangun Bercerita tentang jalur ini ya teman-teman Kita lanjutkan perjalanan teman-teman Untuk melewati jembatannya Nah ini masih dikerjakan ya teman-teman Nah ini jembatannya Masih dikerjakan ya teman-teman ya Nanti kita akan naik lewat Sampingnya ya teman-teman Jadi Di depan Sana sedang dikerjakan Nanti kita akan lewat sampingnya Sampingnya ya teman-teman Nah kita lewat di jalur kampung ya Karena di jembatannya Hari tidur tetap bekerja ya Masih perbaikan Nah itu teman-teman Jembatannya sebelah kanan itu ya teman-teman Kelihatan megah itu Untuk kontur Atau bentuk Sampingnya itu sama dengan Ornamen yang dibuat di Ini ya teman-teman Dibuat di Jembatan sebelumnya Yang ngalang Seperti ngalang Coba kita akan melihat Lebih dekat ya Mudah-mudahan bisa lewat Nah ini Kita lewat Bawah jembatan ya teman-teman Telan-telan Ini sudah hampir jadi ya teman-teman Jembatannya sudah hampir jadi Besok kalau sudah jadi Kita bisa lewat atasnya Ini kalau Tidak hujan gitu Aman ya Kalau hujan Tidak aman ya teman-teman Ini jalannya Tersiok-siok Ini masih bupatan Nah ini Kesulitan yang Jalur di area Ini ya teman-teman Itu sebenarnya Masalah kelabilan ya Jadi tanahnya itu Cenderung Labil Beberapa cerita Dari Orang yang Di kampung tadi Yang saya Ajak ngobrol itu Tanahnya Labil ya Jadi Dalam pembangunannya Juga harus Memang harus Dengan teknik Tertentu Agar hasilnya Juga Bisa Maksimal ya Teman-teman Kalau Pengalaman di Beberapa jalur Di Patok Yang dulu pernah Direvitalisasi Itu dulu Modelnya itu Dicor ya teman-teman Jadi Jalannya dicor dulu Baru Di Atasnya Aspal itu Kalau yang di Jalur patok Dari Piyungan Naik itu ya Itu dulu pernah juga ya Dilakukan Revitalisasi Pemirsa sekalian Kali ini saya berada Di titik akhir Pembangunan Jalan Tembus Dari Gating Sampai dengan Kayam Harjo Dimana merupakan Segmen Empat Yang sedang Dibangun Di segmen Empat ini Merupakan Ruas Dari Ngalang Sampai dengan Bobung Putat Patok Gunung Gidul Dari belakang saya Inilah Mengarah Ke Ngalang Gedang Sari Gunung Gidul Sedangkan Di bagian depan sana Nanti akan Mengarah ke Tawang Patok Melalui Kedung Kandang Jadi jalan tembus yang Di depan sana Yang mengarah ke Kedung Kandang Sampai dengan Tawang Kemudian Gayam Harjo Itu merupakan Lanjutan Nantinya akan digarap Di tahun berikutnya Dimana Di Tawang sudah Jadi sebelumnya Untuk selanjutnya Di depan ini Nanti akan Dibuat Jalan baru lagi Yang merupakan Segmen 3 dan Segmen 2 Kita tunggu Pembangunannya Segmen 2 Segmen 3 Di tahun Mendatang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton